Coba lihat Kak Tessa, oh iya semuanya ternyata baik Kak. Wah puji Tuhan ya Kak, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Nah sebelum memulai ibadah, Kakak mau memperkenalkan diri dulu. Nama Kakak Kak Jessica Esther, bisa dipanggil Kak Jester. Nah Kakak nggak sendiri loh adik-adik, Kakak ditemani oleh satu teman Kakak, namanya Kak Tessa. Kita panggil ya adik-adik, Kak Tessa, Pak Tessa. Halo, halo adik-adik semuanya, wow sudah ramai di sini ya. Kak Jester, kita mulai yuk ibadahnya. Ayo Kak, mau mengingatkan sesuatu nih Kak Jester. Adik-adik, buka keringatnya. Oke, yuk. Boleh diklik ya. Ah, adik-adik yang pertama adalah sarapan sebelum melalui ibadah ya. Kalau adik-adik yang belum sarapan sekarang, boleh dilanjutkan lagi setelah ibadah. Oke, ya. Selanjutnya Kak, duduk di posisi yang sama. Coba duduknya kan, duduknya gimana, duduknya. Oke, semuanya sudah duduk dengan guys. Oke, sekarang aktif memuji Tuhan. Jadi semuanya bersuka-suka. Coba lihat wajahnya adik-adik bersuka-suka kayak hari ini. Coba senyumnya kan. Wow, senyumnya. Terus, selanjutnya. Terus, menengahkan semuanya. Tiga, eh. Tidak berapa nih? Kelima. Adik-adik siapkan alkitabnya. Coba alkitabnya ditunjuk ke KTSA. Alkitab. Oke. Mana alkitabnya? KTSA tunggu. Alkitabnya? Di mana? Oke, semuanya sudah. Ini alkitabnya adik-adik disiapkan. Nanti kita mau pakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, selanjutnya kak. Ada apa nih kak? Oke, sebelum memulai ibadah kita. Kita mau bersatu terlebih dahulu adik-adik. Kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Nah, mari kita bersatu. Amin. Atau itu telah selesai adik-adik. Nah, adik-adik. Adik-adik udah siap belum ini tuh? Ibadah. Nah, kakak punya satu video nih adik-adik. Video ini yang memimpin kita untuk berjoget. Nanti kita mau berjoget. Iya loh adik-adik. Oke? Tapi sebelumnya kita mau berdiri terlebih dahulu adik-adik. Iya, iya, iya. Jadi kita berdiri. Kita mau ikutin gerakan videonya ya. Oke, kakak adik. Gerakan videonya ya. Yuk, semua udah siap ya. Bisa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Nah videonya tentang sesuatu yang suka jalan-jalan keling dunia Siapa yang disini suka jalan-jalan? Ada yang suka jalan-jalan? Oh iya banyak ternyata yang suka jalan-jalan ya Nah ini juga suka jalan-jalan nih adik-adik nih Bahkan sekarang lagi jalan-jalan keliling dunia Wah apa ya itu ya Yuk kita lihat yuk 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 Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang nama virus corona Takangan ini kita sering dengar nama virus yang viral ini Virus ini nama lainnya covid-19 Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai keling dunia loh Dia ada virus yang bisa membuat teman-teman sakit Jadi kalian harus hati-hati ya Corona Jalan-jalan umumnya adalah panas, batu kering, rusak nafas Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah Mungkin juga terkadang ditambah deman, biare, dan suh Virus ini juga bisa menular loh Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia nggak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan Jadi kita bisa terhindar darinya Sama itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur Istirahat yang cukup ya teman-teman Supaya virus corona menutup Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan Ingat ya teman-teman Kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu Wah Adik-adik sudah tahu belum Apa yang tadi jalan-jalan ke lingkungan dunia adik-adik? Apa tadi? Kofet Kofet Iya virus corona Betul virus coronanya berjalan-jalan ke lingkungan dunia Ke mana-mana sekarang ada di mana-mana virus coronanya Hah adik-adik makanya kita harus menjaga kesehatan kita ya adik-adik Tapi lihat deh adik-adik Kak Tessa sama Kak Jester punya gambar Tering Anaknya gak mau pakai masker Aku gak mau pakai masker Aku gak mau mendengarkan ayah dan ibu aku Karena kalau pakai masker itu panas Ada yang begitu adik-adik Aku seperti itu Kak Aku seperti itu Oh tidak ada Coba kalau gak ada Tetep Coba kalau gak ada Oh semuanya kayak gitu Oh Kak Jester Kak Jester Adik-adik ternyata Kak Jester suka seperti itu Menurut adik-adik itu perbuatan yang baik Atau perbuatan yang jahat ya Harap Perbuatan yang harap ya Gak baik kak Gak baik Betul Kak Jester Gak boleh lagi ya gak pakai masker Soalnya kalau kita gak pakai masker Tandanya kita gak peduli sama diri kita sendiri Dan orang-orang di sekitar kita Kita bisa menularkan virus Atau bahkan tertular virus loh Kak Jester Jadi Mas pakai masker lagi ya Adik-adik juga gitu ya Seperti adik-adik Selanjutnya adik-adik Ada yang tahu ini gambar apa Wow tangannya kenapa tuh Kotor 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 sekali adik-adik Nah anak ini Abis main Tangannya kotor Dia gak mau cuci tangan adik-adik Dia langsung ngambil makanan Langsung dimakan Akibatnya apa Coba dilihat Jadi apa itu Jadi apa Sakit perut Jadi sakit perut Jadi sakit perut Aduh sakit perut itu semua Karena anaknya gak mau cuci tangan Nah itu adik-adik Ternyata Ternyata Kenapa Elofa nanti jadi apa Kalau tangannya kotor Masuk virus ke dalam perut Iya Betul Ada virus dan bakteri Masuk ke dalam perut Jadinya bikin sakit perut Adik-adik Nah Kalau bikin kita Kalau kita sakit Nanti mama dan papa kita Jadi sedih Adik-adik Jadi kita harus menjaga Kesehatan kita Nah klik Sekarang kita mau Bernyanyi bersama-sama Adik-adik Kita mau minta ampun Sama Tuhan Dan kita mau minta maaf Sama orang-orang Di sekeliling kita Ya Anak kita seringkali Tidak berbuat baik Kita mau nyanyi lagu Tuhanku Bila hati kawanku Tuhan ku bila hati kawanku Terukah oleh tingkah usyarku Dan kehendak ku Jadi pandu ku Ampunilah Jika kau tuturku Tak semangat Dan aku tolak Orang berkesah Di dirantuk tuturku Berjelah Ampunilah Oke adik-adik Sekarang kita mau Minta ampun Kepada Tuhan Semuanya boleh Lipat tangan Tuk-tuk mata Kita mau minta ampun Sama Tuhan Dalam doa Dan kita mau Berjanji Untuk tidak Melakukan Perbuatan Yang Tidak baik lagi Yuk kita berdoa Tuhan Yesus Ampuni kami Jika kami Kami seringkali menjadi Anak-anak yang tidak Taat kepada Tuhan Kami seringkali Tidak peduli terhadap Sesama kami Dan berbuat yang tidak Baik terhadap Sesama kami Ampuni kami ya Tuhan Mulai saat ini Kami berjanji Kami tidak mau Melakukan Perbuatan yang Tidak baik Kami mau Melakukan yang Baik Sesuai dengan Apa yang Tuhan Perintahkan Kepada kami Agar kami Bisa menjadi Anak-anak yang Taat Dan senantiasa Mengasihi Sesama kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Amin Nah Habis ini Kita mau ngapain Kak Jester nih Oh Kita mau dengarkan Firman Tuhan ya Kak Jester Kita mau mendengarkan Firman Tuhan Tapi sebelumnya Alkitabnya Coba Itu juga Nah Tandanya kita Udah siap nih Mendengarkan Firman Tuhan ya Kak Tapi sebelumnya Kita mau apa nih Kak Sebelumnya kita Mau bacain Peraturan lagi ya Kak Oke Pertama Nah Adik-adik Sarapan ya Sebelum ibadah dimulai Dan selama ibadah Adik-adik Boleh taruh makanannya dulu ya Ya Dilanjutkan nanti Setelah ibadah Selanjutnya apa Kak Yang kedua Duduk dengan posisi yang nyaman Mana nih adik-adik Posisinya adik-adik Yuk Mungkin ya adik-adik Nah yang ketiga apa Kak Ya yang ketiga adik-adik Ya aktif memuji Tuhan Adik-adik nanti setelah ini kita masih memuji Tuhan loh Kita harus bersuka cita ya Tunjukin wajah suka citanya Mana Oh ternyata masih bersuka cita Terus yang selanjutnya Kak Yang keempat Yang keempat fokus mendengarkan firman Tuhan adik-adik Nah kita buka telinganya Wah udah fokus nih ya Senti lagi Oke Yang kelima Kak Oke Kalau fokus berarti tidak ada yang jalan-jalan ya Semuanya tetap di depan laptop untuk mendengarkan firman Tuhan Dan tadi Kak Desa bilang Semuanya kayaknya udah siapin nih alkitabnya Coba ditunjukin lagi yuk Oh iya betul Sudah siap semua alkitabnya Nah sekarang Selanjutnya Kita sebelum dengar firman Tuhan Kita mau menyanyi lagu apa Kak Yesus sayang padaku Oke Semuanya bangkit berdiri Ikuti gerakan kita jester ya Oke Yesus sayang padaku Akhir kau mengajarku Walau ku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu firmannya Di dalam alkitab Yesus sayang padaku Alkitab mengajarku Walau ku kecil lemah Walau ku kecil lemah Di dalam alkitab Oke adik-adik Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan Semuanya sudah siap Sudah siap Kak Tunjukin wajahnya bersuka cita Siap 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 Mana Oke Nah kita panggil yuk Yang akan bercerita hari ini Adalah Siapa ya Kak Pak Ari Panggil yuk Satu Dua Tiga Kak Ari Halo Oh itu Kak Ari Selamat pagi Kak Ari Selamat pagi Kak Ari Halo adik-adik Selamat pagi Selamat pagi Kak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Jangan lupa ya Pakai apa Pakai masker Kalau keluar rumah ya Ya Dengar Oke Kak Nah Sekarang karena Kak Ari di rumah Kak Ari mau Lepas dulu Mau cerita Sebelumnya Kak Ari Mau apa ya Udah siap Udah Udah Oke Yuk Sekarang Apa nih Kak Waduh Next Hari ini Kak Ari mau cerita Dari kejadian 13 Ayat 1 Sampai 18 Wah ceritanya apa ya Coba yuk Lanjut Oh tadi Alkitabnya udah ya Wah Terus apa lagi Kak Sekarang kita mau apa ya Oh berdoa Yuk Sebelum kita denger cerita Kita lipat tangan Tutup mata Semuanya lipat tangan Semuanya tutup mata Kita berdoa Kita berdoa Tuhan Yesus Anak-anak sekolah minggu Adik-adik sekolah minggu kami Sekarang semua di rumah Di tempat kami masing-masing Mendengarkan firman Tuhan pimpin dan sertai Agar adik-adik sekolah minggu Menjadi anak yang baik Dan mendengarkan juga duduk yang manis Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Ceritanya apa ini Oh Coba adik-adik Di sini ada berapa gambar orang Ada yang bisa tahu enggak Coba Dua Dua Coba kita hitung Di kiri ada satu Kanan ada dua Namanya siapa ya Coba lihat Yang sebelah kiri Itu namanya Bapak Abraham Yang sebelah kanan Namanya Bapak Lot Ceritanya apa ya Yuk kita dengerin Yuk Nah Waktu itu Oh Pak Abraham namanya Wah Kak Ari sampai Salah tulis tuh jadinya Nah Pak Abraham Pergi ke sebuah tempat Yang namanya Tanah Negep Lihat tuh adik-adik Tempatnya Hijau Banyak tanaman Dan subur adik-adik Yuk lanjut lagi Gambar apa ya Kak Nah Bapak Abraham Orang yang sangat kaya Ya Kemudian punya banyak ternak Dan juga Emas dan perak Jadi kalau zaman dulu Adik-adik Kalau orang yang Kaya itu Selain punya emas dan perak Punya Ternak yang banyak Wah Hewan peliharaan Wah Apa lagi Kak Nah Setelah dari Negep Bapak Abraham Pergi ke Betel Nah Disitu Bapak Abraham Memanggil nama Tuhan Wah dia berdoa Apa sih Kak Nah Kemudian pada saat si Bapak Abraham Berdoa Ada ponakannya Bernama Lot Nah Digambar ke Ariang tadi Yang sebelah kanan Nah Keponakannya ini Bapak Lot Punya banyak domba Lembu Dan juga Wah Nggak kalah kaya Dengan si Bapak Abraham tadi Nah Adik-adik Dua orang ini Ternyata Bersaudara Adik-adik Jadi Ini Pamannya Yang ini Keponakannya Nah Adik-adik Mereka tinggal Di daerah yang sama Adik-adik Nah Kemudian apa Lanjut Lihat adik-adik Bapak Abraham Dan Bapak Lot Punya Banyak sekali Hewan peliharaan Ada kambing Ada domba Wah Pokoknya banyak deh Nah Tanah yang luas tadi Menjadi kecil Karena hewannya Begitu banyak Dan orangnya Juga harta Bendanya banyak Jadi Wah Sering Wah Berhimpitan Adik-adik Sering Rebutan Rebutan Apa ya Coba lihat Lihat adik-adik Bapak Abraham Punya Penjaga-penjaga Dan pegawai Begitu juga dengan Bapak Lot Mereka semua Masing-masing Punya Penggembala Punya orang Yang bekerja pada mereka Nah Kadang-kadang Orangnya Bapak Abraham Dan Bapak Lot ini Bertengkar Begini kira-kira Adik-adik Eh Ini tempatnya Bapak Abraham Gitu katanya Tapi kata orang lagi Eh Ini tempatnya Bapak Lot Gitu Wah Mereka selalu Lihat Selalu berantem Rebutan Adik-adik Gak bisa Ini punya Bapak Abraham Oh enggak Ini punya Bapak Lot Wah Setiap hari Mereka Bertengkar Memperebutkan Air Kemudian Padang rumput Ya Karena itu Makan buat ternaknya Karena butuh tempat yang luas Adik-adik Untuk mereka makan Wah Sering sekali Terjadi kayak gitu Nah Siapa yang suka Bertengkar Ya Betul gak Tuh Siapa yang suka bertengkar Coba kalian mau Dulu Berantem Sama kakaknya Sama adiknya Sama temen Sama siapa aja Pernah Hmm Kakak-kakaknya ada Enggak pernah kak Enggak apa Enggak apa Oh pinter Apa lagi Oh Rebutan Oh kayak tadi Rebutan air Rebutan padang rumput Siapa yang suka Rebutan juga nih Adik-adik Kakak-kakaknya Rebutan apa Makanan Mainan Rebutan mainan kak Iya Apa lagi Rebutan wifi kak Rebutan wifi Tidak berbagi Nah Kalau ada yang punya makanan Atau mainan yang lebih Kemudian Tidak dipakai Kan bisa berbagi Dengan yang lain Yuk kita lihat gambarnya coba Nah contoh gambar kak Ari yang pertama Dua orang anak Yang sedang bertengkar Oh Yang satu marah Lihat Yang bawah juga begitu Di sekolah Uh Ratem Sama temennya Wah Kenapa ya kira-kira Coba lihat Lanjut Wah Gambar selanjutnya kak Ari Rebutan mainan Nah Ini nih Siapa yang suka rebutan mainan Wah Kamu gak boleh pinjam Boleh gak kayak gitu adik-adik Kakaknya Enggak Enggak Boleh ya Enggak Iya Terus apa lagi kak Satu lagi Tuh Lihat Enggak boleh Ini juga contoh yang tidak boleh Tidak baik Tidak baik Katanya aja Iya Yuk lanjut Nah Bapak Abram jadi sedih Kenapa? Karena Lot juga keluarganya sendiri Adik-adik Aduh Lot Kalau kita di satu tempat yang sama Kita pasti akan Berhantung terus Setiap hari Orang-orang kita pasti akan Berhantung Rebutan Matanya Iya ya Bapak Lot Terus bagaimana Akhirnya Bapak Lot mengalah Kemudian Bapak Eh Bapak Abram mengalah Dan bilang Bapak Lot Sudah Kamu Dan aku Memisahkan diri saja Kalau kamu pergi ke kanan Aku pergi ke kiri Kalau kamu pergi ke depan Aku ke belakang Begitu katanya Sudahlah Kamu sekarang Kamu mau Pergi kemana Kamu mau Pilih tempat yang mana Kamu yang pilih duluan Wah Bapak Aku mengalah Sudah Kamu yang pilih duluan Kamu pergi ke sana Bawa semua Ternak Ternak Kemudian subur Aku pilih yang subur Saja Gitu Kata Bapak Lot Dia akhirnya Mengambil tanah Yang lebih bagus Di sisi tanah Yang lebih bagus Tempatnya itu Di Lembah Yorda Dekat sungai Eh Dekat Lembah Di Lembah Yorda Dekat kota Sodom Wah Di situ lebih banyak Akhirnya nih Kayaknya Dia pergi ke sana Yuk aja Akhirnya Bapak Abram Dan Bapak Lot Pergi Nah Dipisah Yang satu ke kanan Yang satu ke kiri Tempatnya Bapak Abram Ya lanjut Kak Betul Tempatnya Bapak Abram Tidak sebagus Tempatnya Bapak Lot Tapi Bapak Abram Yakin Tuhan Pasti menyertai dia Nah Adik-adik Walaupun terlihat Tidak baik Yuk lanjut Kak Walaupun tanahnya Lihat Tempatnya Bapak Abram Tanahnya tidak baik Tapi dia yakin Bahwa Tuhan Pasti Memberkati Dan menyertainya dia Gitu adik-adik Nah Adik-adik Kemudian Tuhan Berfirman Bahwa keturunannya Akan seperti Debu di tanah Banyak Tuhan berjanji Bapak Abram Dan Tuhan Banyak Jadi Tidak usah takut Dia yakin Dan percaya Bahwa Tuhan Pasti menyertai dia Yuk lanjut Nah Kita mau berdoa Tapi sebelum berdoa Apa yang lupa ya Kak Oh Ayat hafalan Nah Ceritanya sampai disini Kita mau ayat hafalan dulu nih 1 Yohanes 4 Ayat 7B Ayat 7B Ya Kak Mari bacain Marilah kita saling Mengasihi Marilah Saling Mengasihi Yuk ulang lagi Sekali lagi Sama-sama yuk 1 3 Marilah kita saling mengasihi 1 3 Marilah Saling mengasihi Saling mengasihi Saling Marilah kita saling mengasihi Mario kita saling mengasihi Hei pinter Oke Ke slide sebelumnya Kak Oke Sekarang kita mau berdoa Semuanya lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa Yuk Adik-adik Semuanya lipat tangan Duduk yang manis Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Hari ini kami bisa Mendengarkan Ferman Tuhan Dan juga kami bisa Duduk yang manis Dan menjadi Anakmu yang baik Tuhan Kami mau belajar Selalu mengasihi Sesama kami Baik saudara Kakak Adik Dan juga teman Seperti Cerita di sekolah Minggu pada hari ini Terima kasih Tuhan Pimpin dan Seperti adik-adik Sekolah Minggu di rumah Di tempat mereka Masing-masing Sehingga kami semua Tetap sehat Dan juga mendapat penyataan Dan berkat daripadamu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amin Nah Ya Jangan lupa apa Pakai Masker Masker Kalau keluar rumah Ya Dadah Terima kasih Kak Ari Terima kasih Kak Ari Kita Kita ucapkan sama-sama Yuk ke Kak Ari Satu Dua Tiga Terima Terima kasih Kak Ari Wah Adik-adik Tadi ceritanya Tentang apa Kita tidak boleh Apa Kalau sama teman Atau sama adik Sama kakak Nggak boleh apa Nggak boleh bertengkar Berantem 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 Retot Gimana Retot Ya Nggak boleh Berantem Nggak boleh Bertengkar Tapi kita Saling Saling peduli Saling mengasihi Saling apa adik-adik Coba Mengasihi Apa Tidak ada yang berantem Nah adik-adik Kalau kita Kalau kita Saling mengasihi Tandanya Kita mau Menjadi Anak-anak Tuhan Yang mau Menjadi Terang Nah Kita mau Nyanyi lagu Apa nih Kak Aku mau Jadi terang Jadi terang Oke Kita ajak Bangkit Diri Yuk Kak Jester Adiknya Yuk Kita bangkit Diri Kita nyanyi Sama-sama Ikuti gerakan Kak Jester Coba Kak Tessa Molis Sama Kak Jester Kalau подoh Kau mau Jadi Pahan вниз Kau mau Jadi Para Paha Dul Di Set Kau mau Jadi Pah Kau Menjadi Pah Kau Ku mau jadi berkat Buat dunia Jadi berkat Jadi berkat Kita semua harus jadi berkat Jadi terang Jadi terang Kita semua harus jadi terang Oke kita mau Kita sudah berjanji ya Kak Jester ya Untuk jadi terang ya Kak Jester Dan adik ya Betul ya Betul Kak Sekarang selanjutnya apa nih Kak? Nah tadi kita sudah mengucap syukur nih adik-adik Lewat nyanyian kita Lewat doa-doa kita Sekarang kita mau mengucap syukur Dengan memberikan persembahan kita adik-adik Nanti persembahannya ditaruh ke amplop ya adik-adik Sambil mempersiapkan persembahan Kakak mengajak adik-adik nih Untuk menyanyikan lagu Bawa persembahanmu Dadah persembahan Oke Bawa persembahan Bawa persembahan Bawa persembahan Tanda suka Bawa persembahanmu Tanda suka citamu Bawa persembahanmu Ucaplah syukur Bawa persembahan Bawa persembahan Bawa persembahan Bawa persembahan Bawa dengan suka, bawa persembahanku Tadah suka cintamu, bawa persembahanku Ucaplah syukur Tadah suka cintamu, bawa persembahan Untuk pemulihan namamu Dan dipakai untuk pelayanan rumah Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus, amin Selanjutnya apa nih kaya? Kita mau ada apa nih? Pengumuman Pengumuman Oke, yang pertama Oke, adik-adik Di sini adakah yang berulang tahun Dari tangan berapa kak? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Juli 16, 17, 18 Juli ada? Ada Bernyataan hari ini ya kak? Danis ulang tahun, tangan berapa Janis? Oh Danis Oh ternyata tidak ada yang ulang tahun ya Ya, nggak apa-apa Kalau nggak ada yang ulang tahun di minggu ini Ya, selanjutnya kak Selanjutnya Jangan lupa ya adik-adik Untuk baca starnya Biar lebih kenal dengan Tuhan Yesus Lupa Ya, baca setiap hari ya Adik-adik bersama mama Papa ya Starnya sudah dikirim oleh kakak-kakak sekolah minggunya Di Whatsapp group Oke? Oke, pengumuman ketiga apa kak? Nah, ini dia nih adik-adik Kak Tessa lihat nih Kayaknya ada sebagian yang udah pernah ikut persekutuan doa Nah, adik-adik bagi yang belum ikut persekutuan doa Ikut yuk adik-adik Setiap hari Kamis jam 8 malam Nah, adik-adik nanti linknya akan dikirim di Whatsapp group ya Kalau mama atau papanya belum masuk Whatsapp group Boleh hubungi Kak Friska dan Kak Rilin ya Dan adik-adik Kalau persekutuan doa Selain kita berdoa untuk teman-teman kita Kita juga Ada bermain loh Ada bermain dan nonton bersama Seru banget Seru banget pastinya ya kak Iya, betul Nah, selanjutnya kak ada apa ya? Nah, pengumuman yang keempat Mengingat kembali bahwa ibadah sekolah minggu Tengah 25 Juli 2021 Itu via Youtube ya adik-adik Jam 11 Oke adik-adik Jangan lupa ya adik-adik Pengumuman terakhir apa kak Tessa? Nah, adik-adik ingat selalu 5M ya Yang pertama, ikuti gerakan kak Tessa ya Yang pertama, pakai masker Apa? Pakai masker Pakai masker Yang kedua, cuci tangan Coba, cuci tangan Mencuci tangan Mencuci tangan Iya, betul Yang ketiga apa? Menjaga jarak Gimana geramannya? Menjaga jarak Oke Lalu yang Jaga jarak Jangan berkumpul Betul Jangan berkumpul Betul Yang terakhir Tadi udah dikasih tau yang keempat ya Jangan berkumpul ya Oke Yang terakhir Adik-adik Tetap ada di rumah saja Bermain di rumah Lalu kalau mau telpon temennya Boleh di rumah aja ya Tidak perlu keluar rumah Kalau tidak perlu Oke Selanjutnya Kak Nah, kita mau doa syafaat ya Sekaligus doa penutup Kita udah mau selesai nih ibadahnya Kita mau mendoakan Yang pertama Kita mau mendoakan Masyarakat Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Yang mengikuti Vaksinasi Yang sudah divaksin Kita berdoa ya Semoga Yang sudah divaksin Tetap mengikuti protokol kesehatan Dan tetap dalam keadaan yang sehatan Lalu yang kedua Kita mau berdoa Untuk semua orang Yang membantu untuk memberikan vaksin Kepada masyarakat Indonesia Yang ketiga Kenapa? Kenapa? Yang ketiga adik-adik Adik-adik tahu ya Sekarang Sudah banyak sekali Yang terpapar virus corona Nah kita berdoa Ayo semoga Semoga tidak ada lagi Atau tidak menambah lagi Orang-orang Yang terpapar virus corona Ya adik-adik ya Jadi kita bisa kembali Beraktifitas dengan baik Oke Sekarang kita lipat tangan Lalu bagaimana doanya? Lalu cucuk patah Tundukan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Sudah menyertai ibadah kami hari ini Tuhan kami ingin berdoa Untuk masyarakat Indonesia Yang saat ini Sebagian besar sudah divaksin Tuhan berkati mereka Yang sudah divaksin Agar senantiasa sehat Dan tetap mengikuti protokol kesehatan Bagi yang belum divaksin Kiranya Tuhan yang memberikan Dan mengatur jalan yang terbaik Untuk mereka dapat vaksin dengan baik Tuhan kami juga berdoa Untuk setiap orang Yang bertugas Untuk memberikan vaksin Kepada masyarakat Indonesia Kiranya diberikan kebijaksanaan Untuk dapat memberikan vaksin dengan baik Kami juga berdoa Tuhan Semakin hari Kasus positif COVID-19 Semakin banyak Tuhan Semakin banyak yang terpapar virus Corona Kami berdoa Tuhan Yesus Kiranya Tuhan yang mau memberkati negara kami Agar negara kami Semakin bisa mengurangi Orang-orang yang terpapar virus Corona Dan masyarakat Indonesia Semakin mematuhi protokol kesehatan Terima kasih ya Tuhan Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Kemudian kami memberikan doa ini Bapak terima kasih 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 Okay adik-adik Sekarang adik-adik Kita Mau ada apa nih kak? Tering Ada apa? Ada aktivitas, Kak Ada aktivitas Sebentar ya, Kak Tessa mau telepon Kak Jester dulu nih Halo, Kak Jester Halo Oh, halo, halo, Kak Halo, Halo Kak Jester, kita nggak bisa ketemu Tapi kita bisa video call Iya, Kak Nah, adik-adik Adik-adik, mungkin sekarang Ada yang kangen nggak sama keluarganya? Mungkin keluarganya jauh Ada yang kangen sama sepupunya Atau saudara-saudaranya ada? Aku kangen memeku, Kak Oh, ya, kamu Aku kejauh di Dumai Siapa? Aku kangen Aku kejauh di Dumai Opung ya, Andra, jauh di Dumai Oke Aku telepon malam Biasanya malam sama siang Oh, biasa pelopon Ya, betul, Andra Andra Dan adik-adik yang lain Kak Tessa mau ajak Adik-adik semua Ya, hari ini Ajak papa, mama Untuk belajar Peduli terhadap Sekeliling kita ya Teman-teman Saudara-saudara Kalau ada yang sakit Boleh ya Ditelepon Di video call Ya, adik-adik bisa melakukan Itu bersama dengan mama dan papa Nanti videonya Atau fotonya Ya, jangan lupa Di-share di Whatsapp orang tua Ya, jadi adik-adik Bisa tetap peduli Dengan orang-orang di sekeliling Adik-adik Dengan saudara-saudara Dengan siapapun Ya, dengan Video call Telepon Atau kalau mau zoom bersama Boleh ya Adik-adik bisa Melakukannya bersama dengan mama dan papa Ya, betul ya Kak Jester ya Nanti kita video callan lagi ya Kak Jester ya Tanya-tanya Oke, siap Kak, siap Nah, adik-adik Ibaratnya sudah selesai Adik-adik sekarang Yuk, Kak Jester Kita ucapkan Selamat hari Selamat hari Minggu, adik-adik Selamat hari minggu Kita foto dulu yuk Adik-adik yuk Selamat hari minggu Selamat hari minggu Selamat hari minggu Adik-adik Dan kakak Selamat hari minggu Selamat hari minggu